Hai guys balik lagi di YouTube channel jagoan helm bersama gua dan Bang Semi Banya NHK nih amin hahaha di video kali ini kita bakalan mengkomparasi antara helm NHK Mark One dan NHK GPR Tech Street yoi kenapa nih Bang karena Mark One ini adalah jawaban bagi temen-temen temen-temen semua yang menginginkan NHK batok kecil akhirnya dikabulkan dikabulkan FYI asyik NHK itu ternyata selalu membaca dan mendengar setiap keluhan temen-temen khususnya di jagoan helm Kalib jadi kalau ini sampai nggak dibeli parah banget tapi Bang lu tahu nggak kemarin gua dapet info setelah launching dan banyak temen-temen media itu merilis helm NHK Mark One ini di story dan media sosial medianya mereka size M dan L nya sold out waduh size M dan L nya sold out itu di official NHK nya itu pas barengan hari launchingnya NHK Mark One ini keluar di tanggal 1 Agustus hahaha helm baru ini rata-rata sesuai ekspetasi lah ya dan impact di gua sama Bang Radit di IG dan tiktok kita pribadi FYI apa FYP hahaha FYP oke jadi ibaratnya kita pengen kasih lihat ke temen-temen kalau akhirnya NHK itu bisa memotong atau membatalkan stigma bahwa NHK itu hanya bisa membuat helm batu gede makanya kita compare di video kali kali ini Kalib Oke ini langsung aja kelebang kita lihatin gitu kan langsung dong tuh wah iya guys siapa yang bilang Mark One ini masih besar menurut lu kecil nggak kecil jujur-jujur ini size L ini size M waduh hahaha kecil guys karena kan yang gua tahu tuh NHK rata-rata tuh kayak banggol-banggol kayak gitu coba apa selain GPR tag yang lu inget yang gede itu helm sumpah-sumpah di Prime Oke terus ada RX9 GP 1000 terus dulu ada GP Pro ya Bang ya Rata-rata gede deh Bang amat semua ini doang deh yang kecil yang kecil sekali ini adalah terokosan baru dari NHK yang pengen kalian helm batuk kecil full face dari NHK munculah Mark One dan informasi tambahan sebetulnya Mark One ini udah rilis duluan bangkalif di luar tapi kalau untuk pasar luar negeri itu mereka memberi namanya NHK kalimaaer kenapa tuh yaitu buat pasar sana market sana jadi buat yang membicarakan kalimaaer lah inilah barangnya tapi untuk di Indonesia namanya Mark One pantesan gua pernah sering baca di komenan kalimaaer ini kalimaaer tuh ini tapi namanya di Indonesia diubah menjadi Mark One awas aja abis ini ada yang bilang bang coba compare ama kalimaaer gitu siada tuh barangnya tuh siada tuh barangnya oke namanya doang guys yang diubah terlihat kan pembedaannya jadi Mark One sama seri-seri GP yang full face di NHK lainnya DNAnya tuh masih sama GP Prime GPR Tech Street GPR Tech Race bahkan yang Mark One ini DNAnya sebetulnya sama yaitu sama-sama diangkat dari teknologi balap mereka di MotoGP dipindahkan atau diimplementasikan ke helm harian gitu oke apalagi yang mau ditanyakan ga jauh ya eh ga ketinggalan pasti dia bakal lancip lancip gini iya gua suka sih lancip ini nih spoilernya sih kalo menurut gua ga lebay sih jujur ya ga lebay walaupun keliatannya panjang tapi panjangnya itu ga merubah dimensi dari si helmnya itu yang gua seneng banget ngeliat si Mark One ini jujur pas pertama kali melihat helm ini di acara kemarin bisa dibilang ini adalah helm yang bisa membuat gua jatuh cinta pada pandangan pertama kayak bener-bener wah ini gua seneng banget sih baru ngeliat helm ini tuh gua udah seneng banget gitu oke terus bang ngomong-ngomong ini bahannya tuh sama apa enggak oke kalo kita bicara bahan udah pasti sama karena sama-sama terbuat dari bahan ABS terus yang bedain Mark One ini bobotnya lebih ringan dibanding helm helm full face NHK yang sudah beredar nanti bakal kita buktiin ini padahal size L loh gimana yang size M nya terus batoknya juga berapa oke pertanyaan bagus kalo si JPR Tech ini berapa bang gua lupa bang batoknya dua ya batoknya oh sorry ini sama batoknya kurang lebih satu tapi IPS nya dua nah kalo di Mark One ini ada pembeda kali apa tuh jadi Mark One itu kan sebetulnya ada tiga seri Mark One Elite Mark One Solid dan Mark One Double Pfizer nah nanti pembedanya bakal kita kasih lihat kalo memang barang si Mark One nya udah complete lah ya udah ada di jagoan helm nah ukuran yang Mark One itu yang double Pfizer paling kecil ada size XS waduh bisa request ke NHK nya langsung paling besar untuk yang si Mark One ini ready sampe double XL beda dengan yang single Pfizer dia paling kecilnya M paling kecil M paling kecil M paling besar double XL cuman dia cuma ada satu batok dan satu IPS gitu kalo yang elite itu apa bang? kalo yang elite nah pertanyaan bagus jadi kalo misalkan kalian lihat ini kan adalah yang NHK Mark One Solid kan warna ventilasinya semua senada kan sampe ke spoiler kalo yang elite bedanya warna ventilasi dari mulai yang atas depan sampe spoiler itu beda jadi warnanya dia hitam terus untuk spoiler bagian belakang dia modelnya kayak akrilik gitu kak tapi single apa double? single Pfizer single Pfizer single Pfizer dan untuk Mark One seri tertingginya justru ada yang di double Pfizer nya jadi fiturnya lebih complete di double Pfizer di seri double Pfizer jadi buat yang single sama yang elite itu ada beberapa fitur yang dihilangkan dari si double Pfizer ke single Pfizer nya mereka kalo si NHK yang GPR Tech Street ini kan ya udah kita tau ya ya udah seperti ini aja GPR Tech GPR Tech Street aja cuman sebetulnya GPR Tech itu gak cuman yang Street tapi kalo yang secara dijual umum atau dijual general GPR Tech itu sebetulnya ada dua kak eh sorry NHK itu sebetulnya punya dua seri GPR Tech GPR Tech race dan juga GPR Tech Street Street tapi yang secara dijual umum hanya yang Street aja gitu jadi pembedanya disitu tapi kalo yang race emang benar-benar buat balap? iya biasanya untuk para pembalap-pembalap gitu sih buat pembalap-pembalap nasional mereka kalo mau beli si atau pengen punya si NHK GPR Tech yang race mereka dateng ke NHK nya nanti bakal di develop dari mulai lingkar kepala terus bentuk muka segala macem bener-bener mereka buat khusus untuk satu orang satu helm oke jadi sebelum bahas fitur-fiturnya gue pengen nanya nih bang di paket pembeliannya itu ada apa aja sih? kalo untuk di NHK mark one ini jujur dia hanya dapet helm toh untuk sekarang ya gak tau nanti ke depannya kalo si GPR Tech Street ini kan kita dapet dua kaca nih ya kan dapet dua kaca sama helmnya gitu berarti dia dapet yang smoke? iya kalo gak salah middle smoke oke lanjut lanjut lah ya iya sih ini berada kecil kayak pertama kali gitu gue ngeliat helm NHK tapi kayak bukan NHK masa iya sih kan biasanya orang-orang NHK mah gede-gede gitu ini yang gue bilang juga ke temen-temen di instagram bahwa sama di tiktok NHK mark one ini kayak bukan NHK jadi mereka kayak keluar dari jalurnya oke selama ini kita main batok-batok gede terus nih yaudah sekali-sekali kita bikin batok kecil tapi sekalinya keluar peminatnya banyak banget guys dan harganya wah lu harus tau sih nah harganya tuh lu orang harus tau sih tebak dari lu dulu gue pengen tau lu kan baru ngeliat mark one ini pas baru ini nih lu tebak dulu harganya 7,5? iya emang iya? iya 700 ribu untuk yang elite 850 ribu untuk yang double visor dan yang solid ini 750 sebelum digoreng guys gak tau nantinya harganya itu naik apa enggak kalo misalkan nanti ke depannya NHK bikin paket pembelian karena kan sekarang helmnya helm to kan jadi kan harganya mungkin ya 700-850 gitu kan yaitu helm to gak tau nanti kalo dapet 2 kaca ternyata harganya 1, ya kan itu berarti bukan digoreng dong yaitu wajar ada harga tambahan karena lu include tambahan gitu kali oke wow di bawah 1 juta guys kalian dapet helm NHK yang gak bagus gak bagus gak bagus fitur-fitur ini tuh ini loh kak biasanya kita temuin di helm-helm yang range 3 jutaan fitur-fiturnya nanti di innernya bakal lu liat deh berarti ini bener-bener komplit kali ya iya bisa dibilang calon helm the best single visor mungkin bang tau ini the best helm single visor kalo ini belum pengharga ya sekarang ini 1,3-1,7 seinget gua ya seinget gua dan nanti kedepannya helm NHK ini ada yang versi motif jadi motif itu biasanya NHK tuh ada motif grafik motif SE special edition sama motif GP edition itu range nya sekitar 200-300 ribu lebih mahal dibanding yang bolosnya oke 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 sekarang langsung aja bang kita bahas fiturnya oke secara fitur sebetulnya gak ada yang jauh beda ya kakalif ya dari GPR Tech sama si sorry mark 1 yang kali ini cuma ada sedikit pembeda kalau misalkan kakalif jeli di bagian Pfizer mark 1 coba kakalif liat oke pertama kali liat nih guys lu sadar ada stempel kecil gak di kacanya nah RHD lens tapi kalau kakalif liat dari samping kacanya tuh kayak like smoke liat deh oh iya liat tuh sama GPR Tech kan bening gitu kan dia kayak like smoke gitu kan ini yang menjadi pertanyaan juga ke temen-temen ntar kalau silau banget atau enggak jadi gini ya feel nya nanti bakal nonton di videonya bang Radit dulu lah ya nge-road review lah ya itu udah tayang 2 mungkin sebelum video ini udah unboxing udah road udah compare apalagi ini pasti bakal kita goreng banget sih kontennya sampe lo orang bosen nontonnya ya kayak udah tradisi gitu loh ini tuh masuk helm sumpah kedua gak sih iya dari NHK sumpah kedua dari NHK yes kalau kata bang Radit ini adalah helm sumpah jadi pembedanya adalah di bagian visor dan juga bagian ventilasi mouth fan kalau si Mark One dengan GPR Tech Street kalau misalkan GPR Tech itu kan sebetulnya beberapa seri nya mereka itu seinget gua bentar ini kelok apa enggak seinget gua itu ventilasinya kan langsung ke mulut ya langsung ke depan mulut kita nih untuk si GPR Tech Street untuk beberapa seri yang kalau gak salah 2022 atau 2021 gitu kan kalau si GPR Tech dia ventilasinya gak ketutup beda sama si Mark One Mark One jadi dia ada dua step kalau misalkan Kalib ini nah ini kan step pertama coba Kalib turunin lagi ini bisa langsung ke depan mulut dan di bagian belakangnya ini kalau Kalib pegang ada semacam penyaring udara di bagian belakang ventilasi mulutnya dan ventilasi mulutnya ini penyaringnya bisa kita lepas kalau misalkan kita pengen langsung yaudahlah langsung aja ke muka nah kelilipan ini ini yang sering di bicara sama Bang Radit jadi salah satu alasan kenapa yang Haka bikin ventilasinya ada penyaring ini karena Bang Radit sering bilang takutnya kelilipan dan segala macem itu yang didengar sama pihaknya Naka jadi salah satunya penyebabnya gara-gara dia hahaha hahaha kita jadi ini aja kali ya Bang ya pengamat helm aja kali ya hahaha ngasih keluhan tambahan iya ngasih saran saran gitu kan buat produsen-produsen nah ini tuh bisa dilepas beda sama si JPR Tech ini yang setau gua dia itu nggak ada apa nggak ada penyaringnya langsung ya tapi di paket Pomble NS tau gua ada yang bisa dilepas-pasang juga gitu kayak gini iya di PR Tech nah gua salfok nih Bang sama ini ada ini terus ini nggak ada ini tuh apa ya ini kan jadi kan basicnya sama ini dulu ini kalau yang buat double visor ini sebagai tuas double visor karena ini single jadi ditutup plastik ini terus kenapa ada ini kenapa nggak di simetris aja gitu sama kan basicnya sama basicnya kan dia moldingnya atau batoknya sama jadi daripada harus beda-bedain lagi salah satu opsinya ditutup plastik jadi kira-kira tuas yang si double visor berarti ada di sini lah ya bukan kira-kira dan udah dipastikan di sebelah situ jadi udah aman buat temen-temen yang mau pasang intercom gitu oke kita tadi udah ngomongin ventilasi sekarang kita ngomongin si kacanya si visornya RHD lens jadi itu kepanjangannya Revolution High Definition Lens jadi fungsinya itu secara garis besar adalah menghalau sinar UV yang langsung ke mata kan kita sama-sama pengguna kacamata nih Kalim pernah kan ngerasain kalau kita naik motor kalau kena lampu kendaraan dari arah seberang cahaya kayak ngebias nah nyebar terus ada kayak pelangi-pelangi gitu kan fungsi dari RHD lens itu adalah mengurangi pembiasan cahaya ketika kena mata jadi lebih enjoy lebih aman dengan kelihatannya kayak light smoke tapi ini sebetulnya enggak gitu dan ini buat malem masih enak nanti kita akan coba buat sun mori atau buat keluar kota hahaha buat konten gitu oke itu dia pembedanya RHD lens sama yang non-RHD kalau si JPR Tech dia kan masih yang clear gini aja kan cuman enaknya di JPR Tech dia itu udah ada pushpin di kacanya nah ini masih jadi pertimbangan buat NHK kalau misalkan gue pasangin pushpin apa harganya akan naik atau enggak cuman buat sementara buat menahan cost biar harganya segitu mereka kasih yang gak ada pushpinnya gitu Kalim oke paham untuk bagian busanya nih bang busanya sebetulnya karakternya gak jauh beda sih antara JPR Tech JPR Prime sama si Mark 1 ya tuh bisa dilihat karakter kain lembutnya kalau tebel ini kan karena size M jadi kelihatannya lebih pluffy ya tapi kalau misalkan kita pegang secara tangan lebih lembutnya ya lembutnya sama sebetulnya tapi dua-duanya bisa dilepaskan bisa dong bisa dicuci bisa kita maintenance gitu tuh nih busanya nah ini kan si Mark 1 ini helm baru biasanya helm baru orang tuh pengennya double deering gak ya double deering gak ya nah ini tuh kenapa micro lock ya bang oke jadi ini yang gue tanyakan juga ke pihak HNHK kemarin jadi kenapa enggak mengeluarkan double deering pertama double deering itu kita lihat dari fungsinya fungsinya adalah sebetulnya helm buat raise sejujurnya bukan berarti micro lock itu gak aman tapi lebih ke arah praktis simple simple mark 1 rilis ini adalah untuk mengisi segmen helm daily atau city route makanya dikasih yang micro lock cuman ada pembedanya micro lock yang double visor sama yang single visor itu beda jadi kalau yang double visor dia si ini nya kak coba bisa kak alih balik nah si single visor dia micro lock nya itu kan plastik nah plastiknya ini tali penguncian ini ini sudah lulus uji ECE2205 sedangkan yang double visor dia itu tali penguncian nya micro lock nya itu udah bukan plastik tapi yang besi kayak si S1 ya kayak si S1 GP Pro Plus gitu dan itu udah dipastikan tahan karat sampai 3 atau 5 tahun ke depan berarti untuk saat ini yang mark 1 itu yang tiga tiganya berarti dia pake yang micro lock tapi gue pernah tanyain juga kayak si GPR Tech ini kan double dering ada gak kemungkinan NHK bikin mark 1 ini versi double dering nah itu ya kan jawabannya ada tidak tapi tidak dalam waktu dekat mungkin bisa sampai 1 atau 2 tahun lagi buat dilihat apakah ini double dering perlu atau enggak kalau misalkan kalian aduh bukan double dering ya ini ya berarti pasarnya bukan buat kalian kalau emang kalian punya statement wah gak double dering gak safety coba sebutin dimana artikel yang bilang mbak Lapa ini bisa jatoh guys padahal dia nah enggak maksud gue gini Kalim sebutin helm helm yang bukan pake double dering itu gak safety coba kasih linknya ke gua artikel mana yang menyebutkan helm yang safety itu cuma pengguna double dering berarti kan helm-helm yang pengguna non double dering gak safety dong iya gak logikanya kan coba kalau emang kalian berpikiran yang paling safety itu double dering atau yang lainnya kasih gue artikel atau kasih gue keyakinan bahwa micro lock atau yang lain-lain itu gak safety gitu jadi ya paling bener safety nya tuh double dering gitu gue pengen tau gitu ada gak yang ngulis artikelnya oke 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 terus coba kalau ini berfungsi bang pasti dong emergency quick release pasti cuma bedanya dia gak kantong ya iya gak kantong kalau ini kan dia kantong oke apa lagi terus oh dia ada lubang intercom ada ventilasinya bolong semua nah iya tadi tuh gue sempat mungkin kalian yang udah lihat follow instagramnya si Radit gitu kan tuh banyak bet bolong-bolong tuh itu adem banget dong pastinya apa gimana ya kalau nonton video road review nya bang Radit bang Radit sih bilangnya ini GP Prime kedua dah intinya gitu tapi kalau bolong-bolong gini apakah dia tetap kedap? pasti dong pasti dong kenapa makanya NHK bikin busanya seperti ini jadi bawahnya ini bener-bener menutup secara keseluruhan bagian nekrol sampai ke belakang leher makanya itu yang bikin kedap sebetulnya gue tau alasan kenapa helm ini tuh kedap risetnya tuh bener-bener yang developnya tuh bener-bener serius kak untuk yang mark 1 ini khususnya di sektor noise counseling nya ya noise angin nya itu bener-bener di tapi itu belum boleh di belum boleh di masih di balik layar ya bang Radit di keep-in kemarin ya kita tau kita tau kenapa helm ini kedap developnya seperti apa kita tau dan udah pasti approve nih buat pengguna kacamata dan si GPR Tech itu juga termasuk kedap mulai dari GP Prime GPR Tech Mark 1 itu kedap S1DP GP R1 Max R1 lift tapi ini adep juga gak? kalau kita bicara adem masih dibawahnya mark 1 jadi kalau diurutin tuh mungkin GP Prime Mark 1 GPR Tech gitu nah sekarang ini apa bang? CRD Project itu nama project dari si mark 1 nya ini gitu loh ini ngomong-ngomong eh ada deh yang beratnya 1004 eh 1003 eh totalnya 1400 plus 50 wow 1450 lah biasa emang NHK kan 16 hampir 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 17 haripada lama-lama langsung aja kita tinggal ini yang ini dulu deh buat ngingetin ya ini size M nah ini tuh 1670 1670 hampir hampir 17 yang L nya mungkin 17 1680 kan ini yang M ya guys yang L nah kalau ini yang L kira-kira berapa? gua nyengir-nyengir sih pas liat datanya wow kurang dari 1500 ini NHK apa bukan? nah lu kan abis pegang mark 1 lu pegang GPR Tech iya sih berasa guys berasa? ini kecil banget helmnya gitu loh siapa yang bilang ini helm gede? gak ada eh ada ada yang banyak karena kalian belum liat komparasi yang kali ini liat langsung kali oke boleh ditaruh kalib gila kurang dari 1500 kayaknya bukan NHK ya? iya NHK kan rata-rata 1600 1700 nah dia ini true fit gak bang? true fit true fit untuk yang single visor true fit untuk yang single visor true fit untuk yang single visor jadi gimana ya gua ngejelasinnya ya kan kemarin waktu pas launching itu kan ada sesi cobain kan ada yang mark 1 elite solid sama yang double visor kalo untuk yang elite dan solid yang single visor itu dia true fit cuman untuk yang double visor gak tau karena emang waktu yang kita cobain disana adalah helm sample jadi kita ngerasanya size yang biasa kita pake atau size yang di single visor itu di double visor nya turun satu tingkat kayak kegedean gitu ya? iya kayak kegedean gitu loh tapi batoknya tuh gak segede GPR nanti deh tunggu barang yang double visor muncul lah ya bakal kita iniin kita gak tau bahwa yang mark 1 sorry mark 1 yang double visor itu bakal true fit atau down size nanti buktinya kita akan buktiinnya pas helmnya yang mark 1 double visor udah rilis udah ada di jagoan helm gitu loh kalo ini true fit juga? true fit oke untuk size chart nya kalian bisa ngikutin size chart normal aja ya untuk yang single visor misalkan 5960L silahkan pake L 5758 pake M ya silahkan pake M jadi ngikutin size chart yang emang sudah ada atau sudah disepakati sama seluruh dunia seperti itu Kalib oke ya intinya kesimpulannya nih kalo misalkan kalian pengen helm NAK tapi gak mau batoknya besar ya pilih lah si maquan ini tapi lu suka gak? overall lu suka gak helm ini? suka bertahun-tahun gue disini pertama kali gue ngeliat NAK sekecilnya ini gak kecil banget maksudnya kayak yang gak gede-gede akhirnya gitu ya tapi ntar gue bakalan coba sih nanti jangan disini balik tanya aja biasanya gue kalo pake ini diketahuin lu sama Radit pake NGP Prime pake semuanya lu nanti unboxing yang M aja tunggu size M oh iya ini L ya soalnya waktu henakannya kita tanyain ini udah ada di ini kapan di distribusiin ya kalo gak salah hari ini atau Lusa atau besok atau Lusa itu udah ada jadi gak lama dari helmnya launching itu para distributor atau toko-toko helm terdekat udah bisa ngejual si Mark One ini kak nanti tungguin aja ada satu motif favorit gue di Mark One ini yang kayaknya kayaknya gue akan nambah itu sih nabung 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 lo tau yang Mihael Florov yang gambar naga naga pernah gue punya naga merah bukan naga yang hologram gambarnya pernah inget gak kan itu Mihael Florov satu yang Mihael Florov duanya itu lebih lucu motifnya jadi kemungkinan kayaknya gue akan beli Mihael Florov itu deh ditunggu aja guys jadi ada dua nanti gue kalo pengen pake solid ya pake solid kalo pengen yang motif mau motif gitu oke berarti kalo misalkan kalian mau helm yang batoknya kecil pilih si Mark One tapi kalo pengen yang batoknya gede pilih si JPR Tech terus kalo misalkan kalian komen ah pengennya yang double deering double deering yaudah pilih si JPR Tech ini sesuai kebutuhan kalian tapi kalo yang mau harga di bawah 1 juta pilih ini guys tapi tenang gak bakal digoreng semoga jangan sampe kalian yang goreng ya kalo kalian yang goreng ya jangan salahin kita jangan salahin kita karena NHK sudah memantau iya itu oke ini udah dijual bang ini harusnya video ini tayang udah ada ya harusnya ya tiga-tiganya iya harusnya ya oh sama tambahan satu lagi buat Mark One ini antivoke yang dipake ukuran 70 jadi JPR Tech jadi JPR Tech sama Mark One ini dia untuk ukuran antivoke sama dan lebar kacanya lebih lebar dibanding JPR Tech sama JPR jadi dia visionnya itu untuk kanan kirinya 190 derajat terus visor ini bisa tukeran sama yang mana gitu oh tidak bisa nggak bisa oke karena visornya sendiri karena sama ini nih ada semi visor lock oke kurang lebih seperti itu intinya kesimpulannya kan batok aja ya guys ya batok sama kaca sama ventilasi sama harga sama tali penguncian nah itu jadi kalian sesuai dengan kebutuhan yuk eh yuk kalau mau beli langsung aja dateng ke jagaan helm biru koarka dia Grand Galaxy Bekasi Selatan yang lumahnya jauh cek aja marketplace yang ada di bawah ini jangan lupa di like comment share and subscribe gue Alisyadang Bang Semi see you next video logonya sama-sama minimalis ya oh iya logonya sama-sama minimalis bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax